Kesebelasan kebanggaan bonek dan bonita asal Surabaya, Persebaya, Minggu Sore sukses sikat Persik Kediri dengan skor 2-0 dalam laga bertajuk Tim Launching Game. Dua gol kemenangan Persebaya diciptakan melalui Bredon Lukas Persik Kediri dan penalti Bruno Moreira. Duel Persebaya versus Persik ini berlangsung di Stadion Gelora Pungtomo Minggu Sore, di mana laga tersebut dipimpin oleh Wasid Agung Setiawan. Persebaya dapatkan peluang emas menit 12 terima umpan Tarik Malik. Bruno yang berdiri bebas di dalam kotak penalti tendangannya masih menyamping tipis dari sisi kanan gawang Persik. Persebaya berhasil mencetak gol menit 14. Sunduran Flavio yang meneruskan umpan catur berbelok arah setelah bola menyentuh Brendan Lukas. Gol bunuh diri tercipta, skor 1-0 untuk Persebaya. Persik memperoleh kesempatan menit 21. Tendangan bebas, Ze Valente masih mampu ditepis Hernando Ari. Bruno mencoba mengancam. Sebagainya dari dalam kotak penalti masih mampu diamankan Leo Navasio. Majed Osman melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Bola masih jauh dari target. Tak ada gol tambahan di sisa waktu bapak pertama. Persebaya versus Persik di Ribun 1-0 sampai turun minum. Rivera melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti menit 57. Bola masih mampu diamankan Leo Navasio. Ze Valente mendapatkan kesempatan melalui tendangan bebas. Bola sepakanya masih mampu ditepis Hernando. Persebaya mendapatkan hadiah penalti menit 80. Wasid menunjukkan tipu di usai bola mengenai tangan Kiko. Bruno Moreira yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sepakanya ke arah kanan berbuah gol. Skor 2-0 untuk Persebaya bertahan hinggalah ke akhir. Tim Liputan, Cahaya TV